TV, independen, terpercaya Halo selamat pagi saudara Apa kabar anda pagi ini? Senang sekali saya Narunda Nalobis dapat kembali menjumpai anda di Sapa Sulsel Seperti biasa di Sapa Sulsel kita akan berbagi informasi dan juga perbincangan yang inspiratif untuk anda Nah pagi ini saya akan mengajak anda untuk mengulas sebuah karya berupa tulisan yang dikemas dalam sebuah buku yang sebentar lagi akan diterbitkan Saya yakin ya ini sangat menarik isi bukunya karena buat kamu yang para remaja mungkin bisa jadi isi cerita yang ada dalam buku ini sangat mengena dengan kamu Oke langsung saja kita bahas perbincangan kita pagi ini bersama Narasumber saja yang sudah hadir ke studio Sapa Sulsel pagi ini ada Adi Wijaya Seorang penulis dari buku Pesona Sang Jomblo Seperti baju yang dia pakai Pesona Sang Jomblo Kamu jomblo emang? Sekarang sudah tidak jomblo Oh 3 tahun lalu saya jomblo Oke Pas bukunya selesai juga sudah tidak jomblo ya Sudah tidak jomblo Luar biasa Pesona Sang Jomblo Ini kapan dia akan rilis sebenarnya? Sebenarnya dirilis sudah sekitar sebulan yang lalu Satu bulan yang lalu? Iya, sekitar tanggal 15 Januari itu sudah rilis Jadi sekarang kita sementara ada dalam tahap promosi Makanya sehari ini Dia main ke Sapa Jomblo Mau perkenalkan buku Pesona Sang Jomblo Ini saya mau memperlihatkan dulu ke pemirsa di rumah Inilah buku teranyar yang diterbitkan atau ditulis oleh Adi Wijaya Ini berarti sudah berapa buku yang pernah kamu tulis ya? Alhamdulillah ini adalah buku saya yang ke-6 Selama karir kepenulisan ini ke-6 Oke Pesona Sang Jomblo Ini kamu menggarap buku ini sejak kapan sih? Kalau menggarapnya itu semenjak 2017 Saya sudah menggarap itu Karena banyak sekali kita lihat Kalau kita melihat ini jomblo-jomblo kan banyak yang galau Ya nggak usah lihat ke saya juga sih Nah sekarang ya Karena kegalauan jomblo itu Maka saya terinspirasi untuk bagaimana membuat satu buku Yang nantinya itu bisa meningkatkan rasa percaya diri dari para jomblo itu Begitu Sebenarnya banyak yang bisa anda lakukan Jangan tidak percaya diri dengan jomblo itu Jangan seperti katak dalam tempurung Ya Jangan termakan omongan orang juga Sebenarnya saya bisa percaya diri dengan jomblo saya Yang saya angkat misalnya ada seorang jomblo di Singapura Karena sering sekali menyatakan cinta Dan sesering itu pula ditolak Akhirnya karena sampai pada titik frustrasinya Apa yang dilakukan Dia membuat satu robot Robot wanita yang sesuai dengan wanita imajinasi dia cantik dan sebagainya Kemudian robot itu dia nikahi Ini kan artinya kalau jomblo itu tidak di manajemen dengan baik Maka bisa jadi kita melakukan hal-hal di luar logika Bahkan kalau kita lihat banyak fakta Ada yang sampai nikah dengan kuda Ada yang sampai nikah dengan menara evel Ini kan hal-hal yang menurut kita sudah keluar dari logika sehat Dan ini efeknya dari jomblo yang tidak termanajemen dengan bagus Oke berarti sebenarnya tujuan kamu menulis buku Pesona Sang Jomblo ini adalah Untuk memberdayakan para jomblo ke jalan yang benar Betul Supaya bisa lebih apa ya Bermanfaat atau mungkin kegiatan yang positif Seperti tadi yang di Singapura ya Akhirnya bisa bermanfaat di dunia teknologi begitu Bikin robot Setuai dengan imajinasinya seorang wanita Oke Isi dari buku ini Ini menceritakan apa Apakah ada kisah seseorang tertentu Atau gimana ini? Kalau genre kepedulisan saya itu lebih kepada Apa namanya Sejarah yang menginspirasi Jadi saya coba mengangkat fakta sejarah Kemudian fakta sejarah itu saya komentari Dan saya kontekskan sesuai dengan konteks pemuda saat ini Di dalam situ banyak kisah-kisah tentang jomblo Karena buku ini buku yang islami Saya mengambil salah satu kisah jomblo terbaik sepanjang masa Contohnya siapa itu? Contohnya adalah Nabi Yusuf AS Ini beliau pernah jomblo Dan ini model jomblo yang Kalau kita bawa ke konteks sekarang Ini jomblo yang paling sempurna Kenapa? Kalau kita tahu bahwa Dalam perspektif Islam itu Nabi Yusuf adalah Nabi yang paling gagah Sangking gagahnya Nabi Yusuf Itu ketika Nabi Yusuf melintas di depan Para pembesar-pembesar kerajaan Wanita-wanita kerajaan Itu begitu gagahnya Nabi Yusuf Sampai-sampai ketika mengiris buah Itu tangan-tangan para wanita itu teriris Tapi dia tidak rasa Mas Nanu mungkin bisa membayangkan Bagaimana gagahnya Nabi Yusuf itu Sampai-sampai Nabi Yusuf itu Bisa menjadi pendius kepada seluruh wanita yang hadir pada saat itu Membuat orang yang lihatnya pangling Dan ternyata dengan kejombloan Nabi Yusuf itu Beliau bisa memanajemen jomblonya dengan baik Bagaimana beliau memanajemen Dan ketika datang masalah selalu dia kembalikan kepada Allah kepada Tuhan Jadi kalau jomblo-jomblo sekarang mungkin begitu ada masalah Tidak tahu dikembalikannya kemana Kalaupun curhat bukan curhat ke apa Bukan curhat ke tempat yang benar Nah dari Nabi Yusuf ini perjalanan hidupnya Ada saya cerita panjang lebar di dalam sini Itu bisa kita ambil inspirasi-inspirasi tentang Bagaimana kita memanajemen kejombloan kita Supaya jomblo itu bisa berakhir pada sesuatu yang berkah dan bahagia Kalau bisa jomblo ya berakhir bahagia dong Berakhir di meja akad Berarti gambaran dari buku Pesona Sang Jomblo ini Ilustrasi sejarahnya ini seperti yang diceritakan tadi Bagaimana seorang jomblo memanajemen dirinya Dengan segala persona yang dia miliki Pesona Sang Jomblo Seperti itu Agar dia menjadi jomblo yang masih sewajarnya saja Jangan sampai menikah yang macam-macam ya Oke kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita Tentang buku Pesona Sang Jomblo ini Namun usai jeda Tetaplah bersama kami di Sapa Sul Salah